...sudah digelar oleh pimpinan dan sudah diputuskan. Ada hal bukti pemulaan yang cukup sehingga ada beberapa pihak yang menentu ditingkatkan ke penyelidikan. Lebih lengkap disampaikan oleh Pak Alex, Pak Alex. Baik, terima kasih teman-teman dari Menteri Masyarakat dan Pertuan-Pertuan. Saya akan menyampaikan secara teknologi operasi tanah-tanahan yang dilakukan oleh KPK kembali menangkut proyek terhadap oklum hakim. Ya, pada hari Rabu, 28 November 2017, kami akan menyampaikan informasi tentang Kepala Sekarang yang dilakukan KPK pada Selasa, 27 November 2018, atas bukan soal terhadap hakim penilaian di Jakarta Selatan terkait dengan keputusan yang terkait berdaftar di penilaian di Jakarta Selatan tahun 2018. Pada kegiatun-kegiatan kali ini, KPK mengamankan enam orang, yaitu secara Iwi, itu hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selaku ketua majik hakim. Kemudian secara Iwi, ini juga hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan. M.R. Pandra, pengganti pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian A.R. itu seorang pengacara apokat dan seorang apokat lagi dan serta satu orang petugas keamanan. Harapun menurut bis OTT adalah sebagai berikut. Pada hari Selasa, 27 November 2018, pada pukul 7 malam, tim KPK mengamankan AF dan seorang pengacara yang merupakan rekanan di sebuah restoran cepat saji di daerah Tantung Barat. Secara paralel, tim lainnya mengamankan M.R. Jadi amannya di daerah Tantung Barat, bersama M.R. di amankan juga seorang petugas keamanan. Di rumah M.R., tim KPK mengamankan uang yang dibuat terkait dengan suap dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp47.000.000 di Singapura, atau kalau dalam Indonesia, sekitar Rp500.000.000. Kemudian pada pukul 11 malam, dua tim KPK bergerak masing-masing mengamankan kedua hatim, yaitu IW dan I, di posnya masing-masing di jalan Ampraraya. Enam orang ini kemudian dibawa ke Kedulung Menemputi KPK untuk dilakukan pemeriksaan awal. Juga pembelian uang tersebut ditujukan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara berdata yang sedang disidangkan di Pengadilan Uni Jakarta Selatan tahun 2018. Adapun konstruksi perkalanya adalah sebagai berdata. Perkara berdata tersebut didaftarkan di PN Jakarta Selatan pada tahun 26 Maret 2018, dengan registren perkara nomor 262-PTTTB-2018, berdata PN Jakarta Selatan dengan parah pihak, yaitu merugat saudara Isrullah Ahad dan merugat William J.P. Domen, terlugat PT APMR dan Thomas Azari, yaitu bubatan perdata pembatalan perjanjian aposisi PT CLM oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2019. Selama proses persedangan diindikasikan pihak pendukai melakukan komunikasi dengan MR, paling terapengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai pihak yang diduga sebagai perantah untuk Majelis Akin yang menangani perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diduga terjadi aliran dana sebagai berikut. Tanggal 22 November 2018, terjadi transaksi transport dari MPS, seorang musim perdana, ke rekening mandiri atas nama AR sebesar 500 juta. Tanggal 27 November 2018, AR melakukan penarikan sebesar total 500 juta ditidakkan ke cabang mandi. Tanggal 27 November, AR menukar uang 500 juta rupiah disini ke dalam mata uang gula Singapura sebesar 47.000 dolar Singapura. Tanggal 27 November, AR menikirkan uang sebesar 47.000 dolar Singapura sebesar ke MR untuk diserahkan kepada Majelis Akin. Keduanya saat itu bertemu di rumah MR. Diduga sebelumnya Majelis Akin telah menerima uang sebesar 150 juta rupiah dari AR melalui MR untuk mempengaruhi keputusan selat agar tidak diputus NO. Yang dibacakan adalah bulan Agustus 2018 dan disepakati akan menerima lagi sebesar 500 juta untuk keputusan akhir. Dalam komunikasi teridentifikasi, BW yang dimana adalah MOBI, yang dalam percakapan disampaikan bagaimana. Jadi MOBI tidak diduga Komitmentri hingga realisasi beragam. Komitmentri antara Pak Rukat AR dengan swasta adalah 2 miliar rupiah. Komitmentri antara Pak Rukat AR dengan MR turun menjadi 950 juta rupiah. Realisasi dari MR kehakim menjadi 150 juta rupiah dan 47.000 dolar Singapura. Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan udara perkara disumbuhkan adanya dugaan tidak di dalam koalisi menerima hati atau janji oleh hati pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait perkara yang ditangannya di pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2018. Maka KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyelidikan serta menetapkan 5 orang yang tersangka, yaitu ditugas sebagai penerima IW, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selama kekuat bahasa sakit, kemudian I, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan MR, Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian ditugas sebagai pemberi adalah HR, seorang pengacara, apokat, dan MPS swasta, saat ini sedang dalam penahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran bidang umum. Padahal pembahasar yang disangkakan adalah sebagai pihak yang ditugas menerima, I, B, I, dan MR disangkakan melanggar pasal 12 buruk C kecil, dan atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pembelakasan tidak pidana korupsi, sebagaimana terduga dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021, sumber pasal 55 ayat ke-1 K.O.D. Sebagai pilihan yang ditugas pembeli, AF dan MPS disangkakan melanggar pasal 6 ayat ke-1 K.O.D. dan atau pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pembelakasan tidak pidana korupsi, sebagaimana terduga dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021, sehingga pasal 55 ayat ke-1 K.O.D. Demikian informasi tentang tidak adil berkeluar tangkap tangan terhadap dua orang hakim, panitra dan hakikat dengan keputusan berkala perdata di penganjaran negeri Jakarta Selatan. KPK terus mengingatkan agar seluruh pihak, usia apalagi untuk untuk terus menjaga integritas, dan tidak terlibat dan tidak pidana korupsi dengan memperjuang berikan keputusan. Demikian disampaikan terima kasih. Terima kasih Pak Alex sebelum menjawab. Terima kasih. Buat monopoli. Buat monopoli. selamat menikmati selamat menikmati